Ada beberapa restoran di berbagai kota yang beroperasi sejak era kolonial. Restoran itu juga dikenal karena lezat makanannya. Tempat makan legendaris di Indonesia selalu memiliki magnet yang membuat orang penasaran. Bahkan, ada banyak orang yang menjadi langganan tetap di tempat makan sejak puluhan tahun. Sudah ada sejak era kolonial beberapa restoran punya menu hidangan Belanda hingga es krim yang diracik dengan bahan alami. Semuanya masih disajikan dengan resep yang sama. Karena itu restoran-restoran ini jadi tempat makan penuh kenangan bagi banyak keluarga. Berikut 5 restoran favorit keluarga yang eksis sejak era kolonial. 1. Braga Permai Braga Permai merupakan restoran yang populer di Braga, Bandung, Jawa Barat. Restoran ini sudah berdiri sejak 1918 dan menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sampai saat ini masih eksis dan ramai dikunjungi, apalagi ketika akhir pekan. Dulunya Braga Permai diberi nama Maison Bogrijen dan dijadikan tempat makan para pejabat kolonial. Sampai saat ini, keaslian beberapa bagian bangunan Braga Permai tetap terjaga. Restoran klasik ini memiliki beragam menu autentik. Andalan yang tak pernah tergantikan adalah Chicken Mushroom Creamy Soft. Menu andalan lainnya adalah oseng kambing nanas pedas, ayam goreng saus mentega, dan capcai goreng. 2. Cafe Batavia Di Jakarta juga ada restoran legendaris dengan konsep klasik yang masih eksis berdiri. Yaitu Cafe Batavia yang berlokasi di kawasan Kota Tua, Jakarta. Cafe Batavia ini baru saja menginjak usia ke-30 tahun sejak bangunannya dialih fungsikan menjadi cafe pada 1993. Sebenarnya, bangunan cafe ini sudah ada sejak 1805 yang dulunya berfungsi sebagai tempat tinggal gubernur. Cafe Batavia juga ditetapkan sebagai cagar budaya Great A di Jakarta. Beragam hidangan nusantara hingga ala barat dapat dinikmati di Cafe Batavia. Restoran ini juga menjadi favorit banyak orang kalau ingin menikmati makanan bersama keluarga. 3. Toko ON Toko ON yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah ini juga menyimpan sejarah panjang. Awalnya, toko ini berlokasi di Yogyakarta pada 1910 dan didirikan oleh Ibu Susi. Mengutip sejarahnya di website resmi Toko ON, restoran legendaris ini mulai mengalami transformasi pada 1922. Dari sekadar toko es krim menjadi restoran dengan pilihan kuliner berupa masakan Belanda, Indonesia, dan Cina. Tak hanya di Yogyakarta saja, tapi toko ON juga mencoba melebarkan sayapnya di Malang dan Batavia kala itu. Kemudian, setelah membeli sebuah gedung di Semarang, toko ON kini menetap di Semarang. Sejak saat itu, toko ON menjadi favorit untuk makan bersama keluarga. 4. Zangrandi Ice Cream Restoran legendaris lain yang terkenal adalah Zangrandi Ice Cream. Tempat makan ice cream favorit keluarga ini sudah berdiri sejak 1930 yang masih eksis hingga sekarang. Lokasi Zangrandi Ice Cream yang populer ini ada di Jalan Yosudarso No. 15, Genteng, Surabaya. Restoran ini masih mempertahankan konsep klasiknya dengan lantai bercorak dan pemilihan furniturnya. Menu andalan dari Zangrandi Ice Cream ada Grand Maes Pie, Freizing Barbecue, dan Makedonia. Harga es krim ini dibanderol sekitar Rp 50.000. Selain es krim, tersedia juga menu kopi dan camilan. 5. Tip Top Satu lagi restoran legendaris yang sampai saat ini masih menjadi favorit keluarga. Yaitu Tip Top yang berlokasi di Jalan Jenderal, Ahmad Yani No. 92 AB, Medan. Restoran Tip Top ini juga sudah berdiri sejak 1934 dan masih era kolonial. Makanan yang ditawarkan terdiri atas masakan Western, Oriental, dan Nusantara. Tersedia juga aneka dessert yang menggugah selera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!